... Jadi agenda hari ini saya dengan Bang Farhad datang karena mengingat bahwa dari kemarin kan kita menunggu Novi juga gak ada jawaban. Lalu Novi juga memberikan surat ekan untuk bertemu tapi gak jelas artinya redaksinya seperti apa kita gak henti. Kita minta ekan transparansi dulu uang yang di tangan Novi dari yang diterima Novi baru kita bicarakan masalah agenda. Tapi juga gak ada kejelasannya. Jadi itu ya, apa WA. Pas hukumnya Novi juga gak ada jawaban. Mengingat bahwa beberapa hari lagi nih di Selasa Tori Rabu Agus akan melakukan operasi. Akan butuh biaya jadi hari ini saya akan sumbang untuk biaya operasinya Agus. Akan seperti yang saya bilang bahwa yang namanya penyakitnya Agus ini kejar-kejaran dengan waktu. Itu aja maksudnya. Berarti dikotong biaya Agus operasinya dikasihkan uang-uang atau? Iya. Boleh Bang? Boleh dibesikin sekitar belakang keistaran. Ya nanti aja dulu di dalam lah. Itu pertangan nomor. Saya bersama Dona. Dona ini Dona. Donator. Donator kita ya. Jadi anjing menggonggong kapila berlalu. Novi nyimpan nahan uangnya Agus, kita tetap operasi. Akan iya. Abis kita denger kan cuma podcast sana podcast sini, podcast sini aja bawa uang kasih ada. Uang kasih ada. Iya. Okasinya dimana sih Bang? Okasinya dimana? Okasinya dimana kan? Di Kartika ya. Di Kartika ya. Karika. Akan. Tergantung dokternya. Tergantung dokternya nanti, ngain dokter gitu. ya kita lihat Agus dulu nih Assalamualaikum 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 terima kasih Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman semua Ini adalah rumahnya Wawa Kemudian hadir disini Ayahnya Agus Istrinya dan Bang Krishna dan Bang Repi Putraya Bang Krishna Terima kasih nih Gus Bisa disambut Bang Krishna Silahkan Agus sambut dulu Silahkan Agus ngomong dulu Agus ngomong aja Ini banyak media di depan Ini bukan Denny Suman buat Donopini, Farhat Anas dan Krishna Selamat datang Bapak Krishna di tempat Agus beginilah Keadaan aku disini Semoga kedatangan Bapak Krishna Betul di tempat Agus Beginilah keadaan Apa adanya aja lagi Udah Bapak Krishna Seginilah keadaan aku disini Oke Gus besok Bapak Krishna membawa kamu ke dokter Langsung operasi Gus kalau bisa Kamu mau di operasi cepat kan Iya bener Kalau masihlah biaya enggak ada Silahkan Pak Krishna Iya Jadi Gus karena Mengingat seperti yang saya bilang kemarin Kepada Agus Harusnya ini kan Dengan waktu kita pertama kali ketemu Ya Gus ya Pertama kali ketemu dengan Agus Lalu kan ada Sedikit cahaya ya Gus ya Ingat ya Gus ya Ada sedikit cahaya Harusnya ini menjadi kabar Kehayaan Kehayaan Karena kan Artinya apa Kabar bahagia ini Bahwa ada Sedikit harapan untuk Agus Harusnya menjadi Percepatan untuk Kehayaan Dalam mengoperasi Agus Lalu Kemarin Dia kirim surat ya Dia kirim surat Lalu Disitu harus begini 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 syaratnya Kami pun juga udah jawab Pengacaranya Pengacaranya siapa Giri ya Iya kan Pak Giri Gimana Mas Kita Kita kasih tau dia juga Kita udah jawab juga Pak Giri Gimana kita bilang Apa Mas bilang Pak Giri Gimana kita minta Transparasi ya Coba bacaan aja Mas Jadi Kemarin tuh Dari tim Koso KUMKW Sempat Mengirimkan Chat pesan Melalui Whatsapp Pada Koso punya Mbak Novi Yang kita bilang Selamat pagi Rekan pengacara Bapak Giri Surat sodara Sudah kami terima Berdasarkan informasi Dari Agus Bahwa sodara Menyuruh Ibu Novi Untuk mentransfer Dana donasi Dari rekening Agus Ke rekening Ibu Novi Nah Terus Kami menginginkan Adanya penjelasan Terkait dengan Transparasi Terhadap Dana yang diterima Oleh Agus Kemudian Yang ditransfer Kemba Novi Terus kami Minta Untuk Diagendakan Untuk bertemu Dengan pihak kami Tapi dari Pengacaranya Mbak Novi Nggak menjawab Whatsappnya Tapi sudah dibaca Berita Berita Mereka katakan Dari pihak kita Nggak ada jawab-jawab Betul kan Pihak kita Nggak ada jawab-jawab Ini ada di WA Justru mereka Kita minta Transparasi Uangnya Dulu yang Dikirim ini Loh Maksudnya Kan Agus Ngirim uangnya Ini Kami Ngini Transfernya Kenopi Takkal berapa Maksudnya Nah kita Transparasi Dulu Uangnya Ini Yang nominalnya 300 juta Dan yang ini 1 miliar Jadi Ini lah Maksud saya Kita minta Transparasi Dulu uangnya Baru bicara Masalah Pengobatannya Agus Bukan yang ini Yang di luar Daripada ini Yang masuk ke Yayasan Yang masuk ke Yayasan juga Itu Minta Transparasi Juga Sama-sama Jadinya Semua Yang dari Agus Sama yang di luar Itu Sama-sama Minta Transparasi Dulu Jangan Terbuka Nah Cuman Kita Lihat Cuman Gimana Papanan Podcast Di sini Saya kan Menterangkan Uangnya Ada Memang Uangnya Harus Ada Semua Agus Agus Ada Di Nopi Sementara BPJS Kemarin Kita Tahu Ya BPJS Tidak Meng-cover Terhadap Masalah Agus Dan Tidak Agus Merengek Atau Minta Kesana Iya Masalahnya Jangan Diputer-putar Bahwa Agus Merengek Setelah Dilapor Polisi Terus BPJS Ditolak Terus Merengek Enggak Ini Masalah Uang Agus Yang Kesana Kita Minta Transparasi Baru Bicara Masalah Pengobatan Nah Sekarang Agus Harus Melakukan Operasi Dalam Waktu Dekat Ini Dokter Bilang Harus Di Operasi Sementara BPJS Tidak Cover Lalu Agus Juga Tidak Ada Uang Terpaksa Kita Menyelesaikan Untuk Bia Operasinya Siap Kita Serahkan Aje Sebentar Sebelum Serahkan Jadi Kemarin Kan Saya Menantang Seluruh Pengacara Pengacara Yang Membela Nopi Kumpul Laja Sampai Seribu Yang Berani Melawan Kita Pembela Kau Lemah Silahkan Kumpul Dengan Cara Apa Kalian Jangan Hanya Tampil Laja Memperi Statement Yang Mengatakan Bahwa Agus Ditolak BPJS Tidak Dikapur BPJS Kemudian Merengek Mengemis Meminta Pertolongan Tidak Seperti Itu Contoh Kami Agus Walaupun Dara Disimpan Tetap Operasi Dilanjukan Dan Hari Ini Kita Buktikan Uang Diserahkan Untuk Besok Langsung Rumah Sakit Segala Keturangannya Ditanggung Sama Bihak Kita Ini Janji Kita Selamat Silahkan Penjalan Luang Ini Sekedar DP Aja Ini Sekedar DP Formalitas Kita Serahkan Kepada Agus 50 Juta Terima Ya Agus Ya Tahan Ya Besok Agus Rumah Sakit Masukin DP Nanti Semua Kekurangannya Kasih Diat Bon Ya Saya Sesehat Ya Ya Tetap Jalan Operasinya Agus Walaupun Uangnya Dipegang Mulai Opi Tetap Jalan Aku Sendiri Jadi Gini Jadi Teman-teman Jadi Teman-teman Pak Uang ini Kita Serahkan Silahkan Kalian yang Bayar Kalau kurang Kita Tambah Jadi Kita Ruky Agus Jadi Tidak usah lagi Lapor-laporan Bina Sosial Agus Agus Besok ke Rumah Sakit Kita tidak mempercayai Bayar sendiri Agus Dibantu Saya Krista Murthy Yang akan Bayar Sampai selesai Agus Dibantu Itu Tidak perlu Dicek-cek Buat beli Kame Beli apa Beli Garam Kekap Bapak Sama ikan Tidak perlu Mau Gimana perasaannya Agus Gimana perasaan Agus Gimana perasaan Agus Gimana perasaan Agus Perasaan Agus Senang banget lah Akhirnya apa yang Agus Cita-citakan Terdapat juga Terima kasih Buat Bapak Krishna Sama-sama Agus 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 tidak bisa balas Apa-apa Semoga Allah Yang membalas Kebaikan Bapak Krishna Amin Ini bukan Agus Bukan jiwa Kesedihan Ini rasa syukur Agus Kepada Allah Kita bersaudara Agus Kita bersaudara Agus Agus bagian dari keluarga kita Agus Jangan bersedih Terima kasih Bapak Tolong dipegang Pokoknya Agus Kamu mau pakai Bebas Tidak ada lagi Lapor-lapor Tiawas Kita percaya Bahkan ruang ini kurang Kita tambah lagi Ya Berhasil operasi besoknya Daftar Ya Besok daftar operasi Agus Agus akan ke rumah sakit Sudah daftar Ke rumah sakit Biaran aja lah Nanti kan Urusannya Bang Farhat kan Novi sudah dilaporkan Oleh Bang Farhat Dia menjelaskan aja lah Di kantor polisi itu Duitnya Seperti apa Kita ngomong Minta Duduk bareng Tidak ditanggap-tanggapi Jadi biar Bang Ini kan DP ya Untuk biaya pengobatan Agus Tapi ada budgeter sendiri gak sih Yang sudah Paling mahal 100 juta Paling mahal 100 juta Untuk kelopaknya Untuk kelopaknya Tapi kalau ada sekarang itu Kita mau ke Singapur Ya Rencana kapan Bang ke Singapur Ya nanti Tahapnya satu-satu Tahapnya satu-satu Biar selesai dulu operasi disini Berarti rencana operasi Dia tergantung dokternya Bukup besok sendiri untuk Sudah jadwalkan sendiri Sudah ada jadwal dengan dokternya Jadi sekali lagi jelas ya Pada teman-teman semuanya Bahwa kita sudah pernah mengirimkan Pesan kepada pengacaranya Mbak Novi Ini buktinya Tapi tidak dijawab oleh pengacaranya Mbak Novi Jadi jangan bilang Mbak Novi Gak pernah menerima pesan Ataupun gak pernah dapat informasi Terkait dengan Kita menanyakan Transparasi Biaya yang masuk Mbak Novi Berarti komunikasinya dua arah Dengan pihak Lawyernya ya Tidak dengan pihak Mbak Novinya langsung ya Betul Karena yang sering tanya Apa Sini siapa? Lawyernya ya? Yang tanyanya Surat saya dua kali Iya, surat dua kali Terus tapi mereka sering tanya kan Gimana tanggapan terhadap surat gitu kan Ketika dikirim balesannya WA-nya gak bales-bales lagi Cukup ya? Semua? Cukup banget Silahkan teman-teman di luar dulu Iya Oke, Pak Selamat menikmati ya Makasih ya Selamat menikmati ya Selamat menikmati ya